Intro Ya oke selamat datang teman teman di channel AR Terima kasih sudah mengklik video ini Dan pada video kali ini kita akan menunjukkan Seri Steamless Indonesia di Game Football Manager 2021 Dan pada episode kali ini Kita kembali akan melanjutkan perjuangan kita di Piala Asia Piala Asia 2031 yang sudah memasuki tanggal 30 Juni Ya 30 Januari maksudnya mohon maaf Dan sudah memasuki babak ke-8 besar ya Dimana di babak ke-8 besar ini Indonesia akan bertemu dengan Syria Tim yang mana berada di peringkat ke-26 dunia ya Dan jikalau kita lihat sendiri Jadi rekor pertemuan kita menghadapi Syria tidak terlalu baik Empat kali bertemu Hanya mendapatkan satu hasil imbang Dan sisanya mendapatkan kekalahan Dan Ya jikalau Dilihat di laga quarter final lain Ada Australia yang berhasil mengolahkan Jepang Dan memasukkan diri lolos ke partai semifinal ya Dan jikalau Indonesia berhasil menghadapi tekanan Syria Dan lolos ke partai semifinal Maka akan dipertemukan dengan Australia ya nanti Dan untuk lain-lain sendiri menghadapi Syria akan seperti ini Ya ada sedikit perubahan tentunya Di formasi kita Kita menggunakan formasi 4-4-2 disini Dan ya Formasi ini atau taktik ini adalah saran dari salah satu viewer kita Yaitu Taufik PRD Dan Ya kita langsung saja menuju pertandingan ya Laga antara Indonesia yang mana pisir ya Di partai 8 besar Piala Asia Dan ini menjadi laga Atau pertandingan Pertama kita di babak 8 besar Piala Asia Sepanjang keikut sertaan kita di Piala Asia Kita selalu terhenti di babak 16 besar Dan kali ini kita bisa lolos ke 8 besar Tentu kita tidak akan puas Atau Tidak akan berhenti disini saja Kita berharap kita Bisa melaju ke Partai selanjutnya Yaitu partai semifinal Dan ini dia Kedua kesebelasan Sudah memasuk 8 pertandingan Syiria dengan jersey merah-merahnya Sementara Indonesia Dengan jersey Putih-hijau Nyaki kebab pertama Sudah dimulai Witan Suleyman ke Agustri Kurnia Melebar ada Saputro Witan Suleyman melebar ke Victor Finkrau Victor Finkrau Masih Victor Wase bola Saputro dapatkan bola Saputro Masih Saputro Mencoblakan crossing Berhasil di blok dan Berbuah corner kick Untuk Indonesia Di awal-awal Aga Egymol Nafikra Menambil Bisa dan spasi Ya Samuel Umar Mencoba umpan Lambung tadi Dan ya Syiria menggunakan Formasi 4-1-4-1 Ya di Kesemaran kali ini Dan 5 menit Babak pertama Sudah berjalan Indonesia Sesara positioning Tertinggal saat ini Syiria menguasai positioning 57% berbanding 43% Dan Kuasa bola Indonesia Fajar Ismail Langsung umpan ke depan Bisa diantisipasi Saeng Stali Syiria kuasa bola kali ini Mencoba umpan lambung Bisa diantisipasi Andi Lestaluhu Ibn Anam kuasa bola Kebelakang ada Witan Sulaiman Mencoba umpan lambung Kedepan ada Seapulo Rinaldi Victor Fingrauk Umpan ke Rinaldi Dapatkan bola Seapulo Rinaldi Mencoba umpan Kebelakang ada Eduard Saputro Ketengah ada Agung Rizal Mencoba rendang Berhasil di blok Sayang sekali Syiria kuasa bola Tetapi bisa direbut Ibn Anam Mencoba lukan tendangan Berhasil ditangkap bola Owu Rabi Kiper dari Syiria Sama lumar Kagung Rizal Egi Molana Fikri Kuasa bola Masih Egi Umpan terobosan Yang sangat baik Ke Ibn Anam Ibn Anam Balik ke Egi Egi Masih Egi Kuasa bola Masih Egi Umpan ke Victor Fingrauk Mencoba rendang Berhasil di blok Witan Sulaiman Ke Eduard Saputro Eduard Saputro Ke Witan Sulaiman Victor Fingrauk Victor Memasuk orang penalti Victor Fingrauk Bisa diantisipasi Dan berbuah Corner kick Kembali Untuk Indonesia Pergerakan Yang tentu Sangat berbahaya Tadi Dari Victor Fingrauk Egi Molana Fikri Ambil corner kick Bisa diantisipasi Lagi-lagi Membangun serangan Balik Kali ini Syiria Malta Kuasa bola Mudah-mudahan Bisa diantisipasi Malta Menyerang dari Sisi Kiril Pertahanan Indonesia Dibayang-bayangi Malta Masih Malta Mencoba crossing Berhasil di blok Tadi Dan berbuat Throwing Untuk Syiria Syiria Lakukan Throwing Bisa dan Spesial Agung Rizal Victor Fingrauk Dapatkan bola Dapatkan Satu man Victor Fingrauk Membangun serangan Balik Indonesia Kali ini Victor Fingrauk Masih Victor Victor Fingrauk Victor mencoba tendang Dan satu kosong Untuk Indonesia Victor Fingrauk Dengan skill Individunya Yang begitu Luar biasa Tadi Membuat Kita sementara Yang unggul Satu kosong Mata Syiria Ya kita bisa Lihat bagaimana Soloran dari Victor Fingrauk Dari Daerah permainannya Sendiri Dari daerah Pertahanan kita Menuju Daerah pertahanan Syiria Dan membuat kita Sementara Nunggu Satu kosong 15 menit Babak kedua Babak pertama Sudah berjalan Maksudnya Hege Molona Fikri Umpan kebelakangan De Samuel Umar Mencoba umpan Lambung ke depan Lagi-lagi Tidak ada Siapapun Yang menyambut Tadi Syiria Kuase bola Masih Ya Umpan ke Malta Untung Bisa dan Spesial Saputra Fajar Ismail Langsung Terpan Saja Tadi Kembali Syiria Dapatkan bola Mencoba Umpan Lambung Agustin Kurya Berhasil Antisipasi Victor Fingrauk Umpan Lambung Ada Ibnu Anam Disitu Ibnu Anam Satu Mencoba Denang Berhasil Ditepis Dan Ali Langsung Clearance Saja Tadi Peluang Lagi-lagi Dari Kube Indonesia Peluang Dari Ibnu Anam Sayangnya Tidak Bisa Deksekusi Tadi Bisa Ditepis Ya Maksudnya Peluang Dari Ibnu Anam Bisa Diantisipasi Korner Kik Dan Bisa Diantisipasi Eduard Saputra Tadi Sepul Rinaldi Kuase Bola Umpan Ke Victor Fingrau Membangun Serangan Kembali Indonesia Victor Victor Mencoba Tendang Masih Off Target Tendangan Dari Victor Fingrau Sayang Sekali 20 Menit Babak Kedua Atau Babak Pertama Maksudnya Sudah Berjalan Posisi Sejauh Ini Berimbang 50 Berbanding 50% Dan Sesara Peluang Indonesia Menciptakan 4 Shooting 3 Target Sementara Syria 3 Shooting 1 Target Ya Mungkin Kita Ya Mungkin Tidak Ada Yang Kita Rubah Terlebih Dahulu Ya Atau Mungkin Kita Aktifkan Shot On Side Saja Saat Ini 15 Menit Tersisa Di Pertandingan Babak Pertama Lagantara Indonesia Merapi Syria Kedudukan Sementara Ini 1 0 Untuk Indonesia Goal Dicetak oleh Victor Vinkra Di Menit Kedua Belas Ya Lima Shooting Down Target Sudah Dilesatkan Oleh Syria Sementara Indonesia Enam Shooting Patron Target Dan Free Kick Untung Free Kick Dari Koeh Tadi Masih Melebar Kesebelah Kiri Gawang Dari Indonesia Memasuki Menit Menit Akhir Pertandingan Babak Pertama Free Kick Untuk Syria Dan Pesundulan Dari Pemain Syria Untuk Masih Mengarah Ke atas Gawang Dari Fajar Ismail Trowen Untuk Indonesia Eduard Saputro Ke Victor Vinkra Umpan Ke Sepulho Rinaldi Bisa Danticipasi Ibnu Anam Dapatkan Bola Mencoba Lakukan Tendangan Bisa Ditangkap Satu Menit Tambahan Waktu Di Babak Pertama Dan Berakhir Sudah Pertandingan Walk Pertama Lagantara Indonesia Medepi Syria Kedudukan Sementara Nis 1-0 Untuk Indonesia Kita Langsung Ke Dressing Room Untuk Melakukan Pep Talk Dan Mungkin Saya Akan Coba Point Vinger Dan Sesuaikan Dengan Asisten Rekomendasi Dan Kita Langsung Mulai Saja Pertandingan Babak Kedua Lagantara Indonesia Medepi Syria Mudah-mudahan Kita Tidak Puas Dengan Satu Keunggulan Kita Harus Tetap Mencari Gol Kedua Gol Ketiga Malta Kali Ini Kuasa Bola Syria Membangun Serangan Beruntung 7 Shooting Dari Syria Hanya Dua Yang On Target Harus Tetap Fokus Tidak Ini Pertahanan Indonesia Alec Ali Mencoba Empat Lambung Bisa Dan Spas Oleh Andi Lestal Victor Fingra Dapatkan Bola Melewat Desa Domain Victor Fingra Membangun Serangan Balik Victor Umpan Ke Sepulua Rinaldi Mencoba Tendang Dan Gol Kedua Dari Indonesia Dicetak Oleh Sepulua Rinaldi Bagaimana Kemistri Antara Victor Fingra Dan Sepulua Rinaldi Berhasil Membuat Indonesia Menggandakan Kunggulan Ya Tak Lupa Pula Bagaimana Antisipasi Bola Udara Yang Begitu Baik Dari Andi Membuat Victor Fingra Dapatkan Bola Membangun Serangan Dari Sisi Kanan Serangan Indonesia Memberikan Umpan Ke Sepulua Rinaldi Dan Berhasil Deeksekusi Dengan Baik 2-0 Indonesia Menggandakan Keunggulan Jangan Cepat Puas Tentunya Dan Ada Throwing Kali Ini Malta Ke Koe Kur Dakhli Bisa Diantisipasi Tetapi Masih Bisa Kuasa Bola Kur Dakhli Syria Membangun Serangan Melebar Kesebelah Kanan Ada Alaus Dali Mencoba Denang Samuel Umar Bisa Mengantisipasi Alaus Mencoba Lakukan Crossing Bisa Dan Spesial Eduard Saput Trofik Tervin Krali Kese Bola Membangun Serangan Kembali Indonesia Membangun Serangan Balik Sepulua Rinaldi Mencoba Mengejar Bola Sepulua Rinaldi Masih Sepulua Rinaldi Mencoba Lakukan Crossing Ada Ibnu Anam Disitu Tendangan Daragung Rizal Sayangnya Masih Of Target Tadi Kembali Peluang Yang Masih Belum Beruntung Belum Menemui Jala Victor Finkraw Lagi-lagi Kuasa Bola Ada Ibnu Anam Mencoba Tendang Berhasil Diblok Egi Mulana Fikri Kembali Tendang Diblok Agung Rizal Kewitan Sulaiman Agus Terukurnya Semakin Nyaman Para Pemain Indonesia Membangun Serangan Agung Rizal Melebar Ada Samuel Umar Mencoba Umpan Robosan Ke Egi Mulana Fikri Tetapi Ditahan Oleh Allah Ustadi Pergerangan Egi Sehingga Bisa Dicleerance Bola Berbuah Corner Kek Kalian Untuk Indonesia Agung Rizal Bisa Diantisipasi Langsung Clear Caya Tadi Untuk Ada Eduard Caputro Di Tengah Lapangan Dan Frege Untuk Syria Kordakli Kemal Ali Nidal Ali Kebelakang Mencoba Umpan Lambung Kesebelah Kanan Ada Kordakli Harus Segera Ditutup Tendir Pergerakan Dari Kordakli Atau Ruang Crossing Tadi Kordakli Kembali Kuasa Bola Malta Kebelakang Ali Dali Samuel Umar Tekling Yang Begitu Baik Tetapi Masih Bisa Kuasa Bola Kaling Alaus Umpan Kebelakang Mencoba Umpan Lambung Alaus Ada Ruang Tembak Mencoba Bisa Mencoba Memangkan Tendangan Dan Bisa Dan Dispas Maksudnya Egy Molana Fikri Langsung Clearance Saja Tadi Fajar Ismail Beruntung Masih Bisa Fokus Tadi Masih Berada Di Performa Terbaik Tadi Victor Finkreu Mendapatkan Kartu Kuning Dua Pemain Indonesia Sudah Mendapatkan Kartu Kuning Eduard Saputro Dan Victor Finkreu Sementara Dari Kubu Syria Kurdakli Mendapatkan Kartu Kuning Trawin Witan Sulaiman Berhasil Antisipasi Tetapi Lebih Dekat Ke Pemain Syria Meshe Kedepan Tadi Ya Malta Mencoba Umpan Bisa Antisipasi Egi Dapatkan Bola Umpan Ke Ibnu Anam Membangun Serangan Agung Rizal Kali Melebar Sepul Rinaldi Dapatkan Bola Mencumpulkan Tendangan Tetapi Bisa Ditangkap Tendangan Dari Sepul Rinaldi Miskomunikasi Terjadi Di Lini Pertahanan Dari Syria Tadi Sehingga Berbuat Throw-in Sepertinya Dan Ada Corner Kek Untuk Syria Bisa Antisipasi Lagi Lagi Baik Sekali Pertahanan Dari Tim Indonesia Ya Khoes Mencoba Denung Berhasil Ditepis Oleh Fajar Ismail Dan Khoes Sudah Berada Pusy Offset Sehingga Free kick Saja Untuk Indonesia Dan Ada Throw-in Kalian Untuk Syria Ali Kemalta Samuel Umar Berhasil Antisipasi Mencoba Umpan Lambung Ibnu Anam Dapatkan Bola Ke Sepuluh Rinaldi Sepuluh Rinaldi Masih Sepuluh Rinaldi Mudah-mudahan Bisa Dieksekusi Sepuluh Rinaldi Mencoba Denung Dan Bisa Ada Sepuluh Rinaldi Mencoba Mencoba Menyambut Pola Tadi Dan Corner Kek Untuk Syria 15 Menit Tersisa Di babak Kedua Sundulan Untung Masih Belum Beruntung Sundulan Dari Pemain Syria Tadi Masih Mengarah Ke atas Kewang Dari Fajar Ismail Dan Sayang Sekali Victor Ving Grau Terindikasi Mendapatkan Sederah Kita Harus Menggandikan Victor Ving Grau Di Kesempatan Kali Ini Mudah Mudah Cedera Dari Victor Ving Grau Tidak Terlalu Parah Kita Masukkan Jandra Kuryawan Dan Bertukar Posisi Dengan Egi Molana Vikri Disini Dan Tersisa Sepuluh Menit Di Laga Babak Kedua Laga Antara Indonesia Marapi Syria Di Babak Delapan Besar Piala Asia 2031 Dan Lima Menit Tersisa Di Pertandingan Babak Kedua Traw Untuk Indonesia Ya Maksudnya Untuk Syria Dan Kita Akan Gantikan Witan Sulaiman Terlebih dahulu Kita Masukkan Sandi Supriyadi Menggandikan Witan Sulaiman Traw Ali Umpan Menceplokan Tendangan Bisa Ditangkap oleh Fajar Ismail Dan Eduard Saputra Juga Kita Gantikan Karena Stamina Sudah Mulai Terkuras Kita Gantikan Dengan Dego Aprileanto Mungkin Kita Masukkan Dan Tersisa Empat Menit Masuk Menit Menit Akhir Pertandingan Babak Kedua Lagantara Indonesia Merapi Syria Dan Empat Menit Tambahan Waktu Diberikan Diberikan Oleh Wasid Di Babak Kedua Kali Ini Dan Ya Detik Detik Terakhir Pertandingan Free kick Untuk Indonesia Fajar Ismail Kecandra Kurawan Samuel Umar Rumpan Kebelakang Ada Andil Estalhu Dan Berair Sudah Lagantara Indonesia Merapi Syria Empat Pertandingan Tak Pernah Menang Merapi Syria Dan Di Pertandingan Kelima Kita Berhasil Memenangkan Laga Menghadapi Syria Dengan Skor 2-0 Dan Kita Berhak Melaju Ke Partai Semifinal Piala Asia Tentu Ini Menjadi Sejarah Bagi Kita Dan Victor Vincreu Menjadi Best Performer Kita Di Laga Kali Ini Berkat 1 Goal 1 Asis Ya Bukan Kali Pertama Victor Vincreu Memberikan Asis Kepada Sebel Rinaldi Sebelumnya Juga Di Laga Menghadapi India Berperan Dalam Goal Dari Sebelum Rinaldi Dan Australia Sudah Menunggu Kita Di Partai Semifinal Dan Man of The Match Di Laga Tadi Victor Vincreu Berkat 1 Goal 1 Asis Luar Biasa Sekali Performa Dari Victor Vincreu Dan Di Laga Selanjutnya Kita Menghadapi Australia Dalam Partai Semifinal Piala Asia Dan Di Partai Semifinal Lain Sendiri Ada Iran Yang Akan Menghadapi Korea Selatan Dan Ini Menjadi Pertemuan Kedua Kita Untuk Piala Asia Edisi Kali Ini Di Pertemuan Pertama Kita Di Pertemukan Di Bapak Group Dan Bermain Imbang 0-0 Saat Itu Dan Pertemuan Kedua Semifinal Ini Dan Untuk Lineup Sendiri Menghadapi Australia Akan Seperti Ini Kita Langsung Saja Menuju Pertandingan Ya Mungkin Sepuluh Nadi Kita Gantikan Dengan Ibnu Anam Disini Dan Kita Langsung Saja Menuju Pertandingan Laga Antara Indonesia Menghadapi Australia Mudah-mudahan Kita Berhasil Menghadapi Untuk Menangani Serangan Australia Dan Kita Berhasil Memenangkan Lapa Kali Ini Dan Ini Dia Official Roaster Dari Kedua Kesebelasan Kita Langsung Ke Dressing Room Untuk Melawan Pertok Dan Gensi Akan Coba Point Fijir Dan Sesuaikan Dengan Asisten Rekomendasi Kita Langsung Ketanel Dan Asisten Saja Di Kesembaran Kali Ini Dan Ini Dia Dan Up Indonesia Dengan Formasi 433 Sementara Dari Australia Sendiri Menggunakan Formasi 433 Ya Jikalau Ditelah Lebih Dalam Australia Memang 433 Tetapi Lebih Condong Tipe 433 Yang Memiliki Satu Pemain Di Belang Striker Jadi Cenderung 431 Seperti Itu Dan Witan Sulaiman Umpan Ke Egy Malana Fikri Agung Rizal Ke Egy Mencoba Umpan Lambung Ke Depan Victor Fing Rao Mencoba Mengejar Bola Tetapi Croker Dapatkan Bola Langsung Umpan Depan Ya Lima Menit Babak Pertama Sudah Berjalan Indonesia Cukup Menghasil Positioning Saat Ini 62 Berbanding 38 Persen Tetapi Australia Sudah Menciptakan Satu Peluang Sementara Kita Belum Sama Sekali 15 Menit Babak Pertama Sudah Berjalan Dua Shooting Satu Target Sudah Dilesatkan Ola Australia Sementara Indonesia Masih No Shooting Masih Belum Ada Peluang Dari Indonesia Dan Trawan Untuk Indonesia Sama Lumar Ke Egy Malana Fikri Egy Umpan Ke Witan Ibnu Anam Bisa Kuasa Pola Umpan Ke Victor Fing Rauk Melebar Ada Eduard Saputro Disitu Saputro Masih Saputro Masih Keluar Penalti Umpan Crossing Victor Vindra Sundul Tetapi Bisa Ditangkap Pola Crocker Tadi Kiber Dara Australia Langsung Umpan Kedepan Saja Taure Lewat Sado Main Tra Taure Mencoba Umpan Pasqually Kosong Dan Fajar Ismail Langsung Mengantisipasi Saja Tadi Dan Pasqually Mencoba Merebut Bola Tetapi Bola Keluar Dan Berguah Cool Kick Untuk Indonesia 25 Menit Lagababak Pertama Sudah Berjalan Biteshooting Duang Target Sudah Dilesatkan Oleh Australia Traun Untuk Indonesia Witan Suleman Ke Saputro Balik Witan Witan Umpan Ke Eduard Saputro Mencobalah Umpan Ke Victor Finkraun Mencoba Tendang Berhasil Di Blok Langsung Umpan Kedepan Saja Tadi 15 Menit Tersisa Di Pertandingan Babak Kedua Jadi Babak Pertama Maksudnya Mohon Maaf Dan Kembala Terima Terima Tersisa Edward Saputro Lakukan Throw In Tetapi Bisa Diantisipasi Umpan Ke Witan Suleman Supriyadi Santi Supriyadi Kabung Rizal Samuel Umar Masih Samuel Umar Bisa Diantisipasi Pergerakannya Untuk Masih Bisa Dapatkan Bola Umar Kabung Rizal Balik Umar Umar Mas Umar Mengotak Bola Dibayang Baya Oleh Louis Abung Rizal Umpan Ke Egy Egy Mencoba Denang Berhasil Ditangkap Oleh Crocker 10 Menit Tersisa Di Pertandingan Bab Pertamalah Gantar Indonesia Mereka Australia 4 Shooting 2 Target Sudah Dilesatkan Oleh Australia Sementara Indonesia 2 Shooting 2 Target Dan Secara Positing Indonesia Unggul 62 Berbanding 38 Persen Untuk Saat Ini Dan Satu Menit Teman Waktu Diberikan Oleh Wasit Di Bawak Pertama Dan Berakhir Sudah Pertandingan Bawak Pertama Kedudukan Sementara Ini Masih Kosong Kosong Kita Langsung Ke Dressing Room Untuk Melakukan Peptok Dan Sesuaikan Pampis Dan Sesuaikan Dengan Asisten Rekomendasi Dan Kita Langsung Mulai Saja Pertandingan Bawak Kedua Legend Indonesia Australia Di Bawak Kedua Australia Pasqually Ke Wals Glover Mencoba Mempan Lambung Bisa Antisipasi Adesan Supriyadi Disitu Mengantisipasi Bola Lambung Tadi 5 Menit Bawak Kedua Sudah Berjalan Kedudukan Masih Kosong Kosong Sejauh Mudah Mudahan Indonesia Bisa Memecahkan Kebuntuan Dan Freaky Untuk Australia Mudah Bisa Diantisipasi Sundulan Dari Ahmed Sepertinya Tadi Masih Off Target Beruntung Indonesia Samuel Umar Mendapatkan Kartu Kuning Kartu Kuning Pertama Di Laga Kali Ini Ya Mungkin Kita Akan Coba Menginstruksikan Untuk Play Force Headpiece Jadi Kesempatan Kali Ini Dan Pas Into Space Mungkin Kita Akan Aktifkan Atau Kita Akan Instruksikan 15 Menit Bapak Kedua Sudah Berjalan Dan Louis Mendapatkan Kartu Kuning Dan Langsung Digantikan Sepertinya Tadi Oleh Barnett Australia Sudah Mengganti Satu Pemain Ya Memasukkan Menik Ke 70 Kita Akan Coba Ganti Ibnu Anam Disini Kita Masukkan Sepuluh Rinaldi Menggantikan Ibnu Anam Kulkek Untuk Australia Merauan Bisa Dan Dispasi Lebih Dekat Kesamual Umar Untung Ya Tadi Umar Ke Agung Rizal Sandi Supriyadi Umpan Kebelakangan Ke Fajar Ismail Agus Trikurnia Ke Eduard Saputro Masih Saputro Umpan Ke Victor Fingrau Balik Edward Saputro Saputro Ke Victor Victor Fingrau Masih Victor Kuasa Bola Victor Fingrau Mencoba Lakukan Crossing Bisa Di Antisipasi Tipaldo Dapatkan Bola Kali ini Australia Mencoba Membuat Serangan Umpan Kedepan Untung Ada Andi Lestal Egy Kali ini Kuasa Bola Masih Egy Mencoba Umpan Lambung Victor Fingrau Dapatkan Bola Victor Masih Victor Victor Mencoba Dendang Tetapi Masih Berbuah Kulkek Saja Tadi Sayang Sekali 15 Menit Tersisa Di Pertandingan Babak Kedua Lagantara Indonesia Merit Australia Kedudukan Sementara Masih Kosong Kosong Menuju 10 Menit Terakhir Di Pertandingan Babak Kedua Posisi Indonesia Masih Kuasa 60 Berbanding 40 Persen Saat Ini Dan Dua Menit Tambahan Waktu Mudah Mudah Bisa Demanfaatkan Pemain Depan Indonesia Dan Sayang Ada Freaky Untuk Australia Ada Makan Ambil Mudah Beran Bisa Antisipasi Di Silva Mencoba Lawan Tendangan Dan Freaky Untuk Indonesia Tadi Karena Taur Sudah Berada Di Posisi Offside Dan Sudah Masih Menit 92 Fajar Ismail Bersiap Untuk Ambil Freaky Ambil Padak Saja Agustri Kurnia Coba Empan Lamu Kedepan Berharap Victor Fintra Bisa Menyambut Tetapi Tidak Dan Berakhir Sudah Pertandingan Babak Kedua Kita Akan Memulai Extra Time Babak Pertama Tetapi Kita Akan Ke Dressing Room Terlebih Dahulu Kita Akan Coba Pampis Dan Sesuaikan Dengan Asisten Rekomendasi Dan Kita Langsung Mulai Saja Bertandingan Babak Kedua Babak Pertama Extra Time Maksud Agustri Kurnia Kali Inekuasi Bola Mencoba Empan Lamu Ada Sepulua Rinaldi Mencoba Handball Sepulua Rinaldi Sehingga Free Kicks Untuk Australia Kita Akan Lihat Keputusan Apa Yang Akan Diberikan Oleh Wasid Dan Kartu Kuning Untuk Sepulua Rinaldi Yang Melakukan Handball Glover Mencoba Empat Lamu Ke Adams Tauri Dapatkan Bola Tauri Tauri Mencobolkan Tendangan Fajar Ismail Kembali Harus Berjibaku Menyelamatkan Gawang Indonesia Corner King Untuk Australia Mudah Bisa Dantisipasi Adams Akan Ambil Sudah Lakukan Dan Bisa Dantisipasi Untung Di Paldu Dapatkan Bola Dibayang Bayangi Tadi Umpan Kebelakang Ada Crocker Dapatkan Bola Wase Bola Crocker Langsung Umpan Kedepan Ada Wals Disitu Balik Krocker Agung Rizal Kesamual Umar Agung Rizal Ya Kesalahan Umpan Agung Rizal Untung Bisa Dantisipasi Lahan Dile Salu Eduard Saput Rokov Victor Fing Kraluk Belebar Ada Egy Mulana Fikri Dapatkan Bola Masih Egy Egy Sayangnya Bisa Direbut Bola Oleh Ahmed Tadi Bisa Dipotong Witan Sulaiman Victor Fing Kraluk Dapatkan Bola Umpan Robosan Tidak Menyambut Sayang Sekali Dipaldo Yang Kita Akan Coba Mengganti Beberapa Pemain Disini Mungkin Kita Akan Coba Memasukkan Elkan Bagot Di Kesempatan Kali Ini Menggantikan Andil Estaluhu Mungkin Ya Satu Pemain Terlebih Dahulu Kita Gantikan Egy Molona Fikri Mencoba Mengejar Bola Yang Dikuasa Oleh Ahmed Ahmed Umpan Ke Taure Taure Umpan Ada Adams Disitu Untung Berhasil Dibrok Tendangan 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 Dari Adams Dan Victor Finkrell Langsung Melawan Clearance Saja Tadi Ya Mungkin Kita Coba Mengubah Mentalitik Kepositif Saja Di Kesembaran Kali Ini Witan Sulaiman Ke Edward Saputro Saputro Umpan Ke Witan Balik Saputro Ada Ruang Untuk Melawan Umpan Victor Finkrell Mencoba Redang Berhasil Dibrok Hustik Mencoba Langsung Kedepan Saja Ada Elkan Bagot Disitu Elkan Umpan Agung Rizal Sepuluh Rinaldi Bisa Direbut Sayang Ya Umpan Lagung Untung Ada Sandi Supriyadi Agung Rizal Dapatkan Bola Ke Sepuluh Rinaldi Egy Mulana Fikri Umpan Ke Rinaldi Rinaldi Dijatukan Dan Penal Untuk Indonesia Clover Menjatuhkan Sepuluh Rinaldi Yang Mencoba Menyambut Umpan Terobosan Dari Egy Mulana Fikri Mudah Mudahan Kita Berhasil Membobol Gawang Australia Lewat Titik Putih Ini Egy Mulana Fikri Menjadi Eksekutor Penalti Kali Ini Dan Egy Mulana Fikri Membuat Indonesia Sementara Nunggu 1 0 Lewat Penaltinya Sempat Tertebak Tetapi Tendangan Penalti Kaki Kiri Yang Begitu Keras Tadi Dari Egy Mulana Fikri Membuat Bola Tetap Bisa Masuk Dan Mengubah Pedurukan 1 0 Indonesia Ini Ya Mungkin Instruction Seperti Biasa Tempo Kita Turunkan Dan Yang Kita Lanjutkan Pertandingan Babak Pertama Xeratam Kali ini Eduard Saputro Kuasa Kuasa Bola Kewitan Sulaiman Victor Fingreu Balik Ke Saputro Witan Sulaiman Mencoba Crossing Tidak Menyambut Selain Ahmed Tadi Umpan Kebelakang Croker Glover Glover Mencoba Mencoba Mempan Lambung Bisa Antisipasi Adams Dapatkan Bola Melewati Satu Pemain Sayang Sekali Adams Masih Adams Mencoba Lakukan Tendangan Untuk Bisa Ditangkap Fajar Ismail Tari Dan Selain Itu Mungkin Kita Akan Coba Ya Untuk Goalkeeper Sudah Slow Passed Down Atau Tidak Terlalu Terburu-buru Dalam Distribusikan Bola Akhir Lambang Kita Akan Masuk Mengadikan Victor Vingrauh Di Kesemaran Kali Ini 2 Menit Tambahan Waktu Di Extra Time Babak Pertama Dan Kartu Kundung Untuk Egy Molana Fikri Dan Berakhir Sudah Extra Time Babak Pertama Kita Langsung Mulai Saja Extra Time Babak Kedua Mudah-mudahan Kita Bisa Mengantisipasi Mempertahankan Keunggulan Setidaknya Atau Bisa Menambah Goal Tem Wasting Kita Instruksikan Untuk Membuang Buang Waktu Ahmed Kali ini Kuasa Bola Mencoba Lakukan Crossing Berhasil Diblok Dan Berbuah Corner Kek Untuk Australia Mudah-mudahan Bisa Diantisipasi Adams Akan Ambil Mencoba Lakukan Crossing Adelkan Bagut Mengantisipasi Grover Dapatkan Bola Umpan Ke Walls Tadi Dan Kita Akan Masukkan Putra Sakam Witan Sulaiman Agus Trikurnya Rumpan Kagung Rizal Witan Sulaiman Eduard Saputro Masih Saputro Kuasa Bola Witan Sandi Supriyadi Sayang Bola Terebut Oleh Tipaldo Umpan Ke De Silva Bisa Diantis Pas Sulaiman Tadi Untung Wail Sekali Ini Ke Rustic Umpan Ada Adams Disitu Umpan Dan Tauri Menyamakan Kedudukan Australia 1 Indonesia 1 Kesalahan Lagi Lagi Membuahkan Kebobolan Bagi Indonesia Ya Bagaimana Umpan Atau Clearance Yang Kurang Begitu Baik Tadi Dari Witan Sulaiman Membuat Australia Menyamakan Kedudukan Satu 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 Ini Ya Traun Australia Wals Akan Ambil Bisa Dan Sula Eduard Caputro Desilva Kali Melebar Ada Ahmed Disitu Mencoba Tendang Berhasil Diblok Dan Berbuah Corner Ke Kembali Untuk Australia 5 5 Menit Tersisa Di Pertandingan Extra Tembab Kedua Adams Lakukan Corner Cake Mencoba Lakukan Tendangan McKinley Berhasil Ditangkap oleh Fajar Ismail Tadi Tendangannya 1 Menit Tambahan Waktu Extra Tembab Kedua Traun Untuk Australia Ahmed Wasebola Mencoba Lakukan Crossing Berhasil Diblok Oleh Egy Molana Fikri Tadi Dan Crowen Kebal Untuk Australia Wals Adams Booster Wals Mencoba Lakukan Crossing Mencoba Lakukan Sundulan Masih Off Target Tadi Sundulan Dari Taur Titik Titik Terakhir Pertandingan Extra Time Colgate Fajar Ismail Ambil Mencoba Umpan Kedepan Agung Rizal Dan Berakhir Sudah Babak Extra Time Kita Akan Berlanjut Ke Penalty Seperti Biasa Kita Akan Memilih Terlebih dahulu Penendang Penalty Pada Kesembaran Kali Ini Penendang Ketiga Kita Akan Percayakan Ke Seful Her Lambang Penendang Keempat Kita Akan Percayakan Ke Abung Rizal Kelima Ke Sandi Supriyadi Kenam Agus Trikurnia Eduard Saputro Berikutnya Kemudian Elkan Bagot Setelah Setelah Samuel Umar Kemudian Sepuluh Rinaldi Dan Terakhir Tentu Fajar Ismail Dan Ya Mudah Mudahan Kita Berhasil Memenangkan Penalty Kali Ini Dan Australia Akan Menjadi Pengambil Penalty Pertama Lewat Rustic Fajar Ismail Mudah-mudahan Bisa Mengantisipasi Fajar Ismail Dan Rustic Berhasil Melakukan Eksekusi Dengan Baik Tadi Dan Egy Molana Fikri Eksekutor Pertama Kita Mudah-mudahan Bisa Membobol Bagau Australia Untuk Kedua Kalinya Egy Molana Fikri Dan Satu-satu Ketudukan Saat Ini Taure Eksekutor Kedua Australia Taure Dan Penalty Dari Taure Melebar Membuat Indonesia Memiliki Kesempatan Unggu Lewat Putra Saka Mudah-mudahan Bisa Dieksekusi Putra Saka Ayo Putra Saka Dan Dua Satu Indonesia Unggul Atas Australia Ahmed Eksekutor Ketiga Dari Australia Mendogoran Bisa Diantisipasi Ayo Fokus Fajar Ismail Ahmed Dan Tua Sama Australia Yang Makan Kedudukan Di Penalty Kali Ini Saya Full Her Lambang Eksekutor Ketiga Indonesia Harus Bisa Membuat Indonesia Unggul Kembali Dan 32 Saat Ini Indonesia Unggul McKinley McKinley Penendang berikutnya Untuk Australia Mudah Barnet Kegagalan Tentu tidak diharapkan bagi kubu Australia disini tetapi mudah-mudahan Fajar Ismail bisa mematahkan Tendangan dari penalti Barnet Barnet akan ambil dan 4-4 Beban sekarang ada di pundak eksekutor kelima Indonesia Yaitu Sandi Supriyadi Harapan Harapan publik Indonesia Tentunya Bola bisa masuk Dan kita melaju ke partai final Ayo Sandi Supriyadi Menuju 5-4 Di penalti kali ini Sandi Supriyadi Dan 5-4 Indonesia melaju ke partai final Pial Asia Untuk pertama kalinya Memenangkan adu penalti 5 eksekutor kita Berhasil melakukan tugasnya dengan baik Dan Eduard Saputro menjadi best performer kita di laga kali ini Indonesia Is close to final Asian Cup Sebuah partai yang tentu penuh drama Indonesia lolos ke partai final Pial Asia Untuk pertama kalinya Dan Yang akan menghadapi Korea Selatan ya Di partai final nanti Menghadapi tim tuan rumah Dan ya Man of the match di laga tadi Mohamed Adam Bermain begitu baik Mohamed Adam Dan ya Korea Selatan Akan berjumpa dengan Indonesia Di partai final Piala Asia Dan ya Mungkin itu saya teman-teman Untuk episode kali ini Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya Dan Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya Leta